Kebaran api dengan cepat membakar 20 rumah di Gang Sederhana Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Seluruh bangunan rumah hangus di lahap sejago merah dan membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari sebuah rumah yang ditinggal pemilik rumah menjemput anaknya saat sedang memasak. Ketika kembali ke rumah, api sudah melalap seluruh bangunan bahkan merambat ke rumah lainnya. Akses jalan yang sempit dan medan yang terjal sempat membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Menghanguskan sekitar 20 rumah, kemudian akses jalan sangat sempit itu berdukit dan air angkulah karena ada di samping sungai, diting air ada tersedia. Ya kendalanya akses jalan sempit, kemudian berdukit, jadi sehingga menyulitkan petugas damkar maupun para lawan untuk... Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hashim Ilyas, Ainyus, melaporkan. Sebuah toko yang sekaligus dijadikan gudang sembako di jalan poros pantura Lamungan Ludes terbakar. Kobaran api melomat seluruh bagian bangunan beserta seluruh isi toko. Banyaknya bahan muda terbakar membuat kobaran api membesar. Api pertama kali muncul dari bagian depan gudang dan merambat ke bagian dalam. Usai kejadian, kondisi gudang sedang kosong dan tidak berpenghuni. Warga dibantu petugas memadamkan api dengan mengenakan empat unit mobil memadam kebakaran. Berarti dari tokonya atau gudangnya, Pak? Dari tokonya, toko yang muka. Berapa jam kebakaran ini? Sekarang dua jam. Dua jam ya? Cepi nggak ada, siapa-siapa jam? Ya, duraganya tidur. Belakang. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iryana hari ini melaksanakan sholat id di halaman Gedung Agung, Yogyakarta. Jemaah haji asal Indonesia terlantar di Musdalifah. Halo, selamat siap, Pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Gede Satria, dan rekan saya. Saya Anggi Pasaribu, Pemirsa. Kembali hadir menemani Anda dalam I News Siang. Selain tiga berita utama tadi, I News Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali, I News Siang hari ini dari Yogyakarta. Pemirsa hari ini, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iryana melaksanakan sholat id di halaman Gedung Agung, Yogyakarta. Pelaksanaan sholat id di halaman Gedung Agung digelar secara terbuka dan dihadiri warga sekitar Gedung Agung. Pelaksanaan sholat id di Gedung Agung digelar pagi tadi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan keluarga Presiden Joko Widodo. Sholat id di Gedung Agung dipimpin oleh Imam Jauhar Mustafa sekaligus mengisi ceramah. Dengan penuh kekusukan warga bersama Presiden dan pejabat lainnya, melaksanakan sholat id hingga selesai. Antusiasme warga terlihat usai pelaksanaan sholat id untuk dapat berfoto bersama dengan Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan umat muslim hari ini menggelar sholat id di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, hadir dalam sholat id Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf. Amin. Umat muslim dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya kami sepagi memadati Masjid Istiqlal Jakarta. Sejak pukul 5.30 pagi, umat muslim terus berdatangan ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat id. Antrian terlihat mulai dari pintu masuk hingga beberapa bagian Masjid Istiqlal. Di dalam masjid, jemaah memadati seluruh saf, baik saf pria maupun wanita. Dengan kusyuk, jemaah melaksanakan sholat id yang diimami oleh Imam Rawatib Salim Ghazali. Sementara khutbah disampaikan oleh Abdul Moksyid Ghazali. Dan kekhawatiran Umar Ibn Khattab menunjukkan bahwa tanggung jawab negara cukup besar dalam hal memberikan pelayanan kepada warga negara termasuk warga negara difabel. Pada kesempatan pelaksanaan sholat id di Masjid Istiqlal, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan hewan korban sapi kepada pengelola Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari raya ayat Al-Adha atau ayat Al-Qurban. Dan kita diberikan oleh Allah SWT keadaan yang, Alhamdulillah, baik pandemi sudah tidak ada, sudah dicabut dalam suasana ini berarti hari raya kita ini hari raya yang mengembirakan dan juga ekonomi kita bagus. Oleh karena itu, kita harapkan juga sesuai dengan pentingnya hari ini yang disebut sebagai hari raya korban, saya mengajak semua masyarakat yang mampu, yang punya kelebihan, jangan sampai tidak berkorban. Pihak Masjid Istiqlal baru akan melangsungkan pemotongan hewan korban pada hari Sabtu 1 Juli 2023. Dari Jakarta, Nata Arman Zulkarnain, AINews melaporkan. Untuk melihat proses lebih lanjut terkait pemotongan hewan korban di Masjid Istiqlal, kita terhubung dengan rekan kami, Nata Arman. Selamat siang, Nata Arman. Bagaimana situasi di Istiqlal saat ini? Apakah hari ini akan ada pemotongan hewan korban di sana? Selamat siang, Gede dan juga Pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan pemotongan hewan korban sendiri, ini akan dilakukan pada hari 1. Jadi bukan hari ini untuk pemotongan hewan korban. Dan untuk jumlah total dari hewan jenis sapi sendiri ada 43, kemudian untuk kambing ada 7 ekor. Dan di belakang saya, ini terlihat jelas ada 2 jenis sapi limosin milik Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Nah, yang di depan saya ini yang palanya berwarna putih, ini milik Presiden Joko Widodo, yang namanya adalah Robusta. Sedangkan untuk yang sebelah kiri, ini bernama Sadewo, yang memiliki ciri khas palanya warna coklat, sedikit warna putih. Dan memang ini untuk bobot sendiri, ini 1,1 ton. Sedangkan yang Robusta atau milik Presiden Joko Widodo memiliki bobot sebesar 1,2 ton. Dan tadipun banyaknya masyarakat yang antusias untuk melihat secara langsung karena memang terlihat jelas bobotnya yang kekar, kemudian tebal dan juga sehat begitu, itu membuat daya tarik dari masyarakat sendiri untuk bersuap foto di depan kedua sapi milik Presiden ini. Dan juga untuk makanan sendiri, ini diberikan makanan khusus seperti ampas singkong, kemudian ada lagi ini rumput gajah, dan juga ditambah lagi konsentrat untuk menambah gizi dari sapi yang akan dipotong pada hari Sabtu mendatang. Apabila kita lihat ini positurnya yang sangat besar ini, nampaknya sangat lezat apabila kita jadikan sebagai masakan rendang ataupun sembur daging, terutama pada Hari Raya Idul Arha pada kali ini. Dan pelaksanaan Hari Raya Idul Arha pada hari ini berjalan dengan mulus, dengan lancar, dan dimulai pada pukul 7 pagi tadi. Dan untuk sisa pengamanan sendiri, ribuan aparat TNI Polri berjaga untuk mengamankan situasi berjalannya ibadah berlangsung. Dan tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan dari berbagai wilayah di luar Jakarta, bahkan dari luar Pulau Jawa pun turut hadir untuk bisa beribadah langsung di masjid yang memiliki nilai sejarah di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Hinata Arman melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Saya kira tadi temannya Robusta ada Arabika. Ada Arabika, ternyata bukan nama doang. Semoga saja ini dagingnya nanti bisa disalurkan dengan baik, merata kepada warga di sekitar Jakarta. Kini kita beralih dari Masjid Istiqlal, pemirsa kita beralih ke Masjid Al-Muhajirin di Koja, Jakarta Utara. Ini untuk melihat lebih lanjut pemotongan hewan kurban di sana pemirsa, sudah ada rekan kami Muhammad Zul Khilmi. Selamat siang Khilmi, saat ini bisa disampaikan kepada kami dan juga pemirsa bagaimana suasana di sana. Ya baik, selamat siang Gede Anggi dan juga pemirsa di rumah dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi Anda, pemirsa Anyu Siang yang merayakan pada hari ini. Dan memang momen Hari Raya Idul Adha ini identik dengan berkurban. Dan saat ini saya sudah berada di Masjid Jami Al-Muhajirin di kawasan Koja, Jakarta Utara yang mana sejak tadi pagi, usai melaksanakan sholat Idul Adha ini, panitia kurban langsung bersiap-siap untuk melaksanakan kurban pada hari ini. Dan di Masjid Jami Al-Muhajirin Koja, Jakarta Utara ini terdapat 11 ekor sapi dan juga 30 ekor kambing yang dikurbankan oleh masyarakat sekitar di Masjid Al-Muhajirin Koja, Jakarta Utara ini. Dan seperti apa pelaksanaan kurban pada tahun ini di Masjid Jami Al-Muhajirin? Saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Bahrul Ulum, Ketua Panitia Kurban Masjid Jami Al-Muhajirin Koja, Jakarta Utara. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, kabar baik. Ustadz, mungkin bisa diceritakan bagaimana antusias masyarakat dalam berkurban pada tahun ini? Alhamdulillah pada tahun ini masyarakat sangat berantusias dalam berkurban karena mengingat pandemi sudah selesai dan kemudian juga Alhamdulillah masyarakat banyak yang berkolektif dalam patungan sapi ya. Di sini kita anggarkan 3,5 juta rupiah per orang untuk kolektif sapi seperti itu. Kalau untuk tahun ini berarti benar ya Pak Ustadz ada 11 ekor sapi dan 30 ekor kambing? Ya benar, ada 11 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Oke, kita sebelumnya tahu ada berita mengenai penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak. Dan bagaimana Masjid Al-Muhajirin menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban pada tahun ini Pak Ustadz? Alhamdulillah kami kebetulan mengambil pendor di tempat-tempat memang yang sudah teruji untuk secara klinis maupun secara dagingnya sudah sehat semua. Kita mengambil di tapos, di sivi lembu mulio. Kalau untuk pendistribusiannya seperti apa nantinya Pak Ustadz? Pendistribusiannya kita membagikan per RT dan juga per lembaga-lembaga yang ada di sekitar Masjid Al-Muhajirin itu pun kita berikan. Dan para RT dia mengambil daging-dagingnya ke sini dan nanti mereka yang mendistribusikan seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, apa sih makna berkurban menurut Pak Ustadz sendiri? Berkurban itu ya kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Belajar meneladani Nabi Ibrahim AS dalam mengorbankan anak kesayangannya. Hari ini kita hanya diminta untuk kurban 3 juta setengah saja kecil. Tapi dulu Nabi Ibrahim dia diminta oleh Allah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengorbankan daripada putra beliau yang tersinta yaitu Nabi Allah Ismail AS. Terakhir mungkin Pak Ustadz harapannya untuk kurban pada tahun ini yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Muhajirin? Harapannya masyarakat lebih bersemangat lagi dalam berkurban. Karena dengan kita berkurban semakin banyak sapi yang kita terima, kambing yang kita terima, maka manfaat kepada masyarakat yang belum bisa merasakan daripada daging. Misalnya mungkin ada yang sebulan sekali, ada yang dia berapa kali makan dagingnya. Dengan adanya idul adah ini semoga mereka semua bisa merasakan sehingga ada keseimbangan di antara kaum muslimin. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya ya gede, Anggi dan juga pemirsa. Memang seperti Pak Ustadz Bahrul Ulum tadi mengatakan bahwa momen Hari Raya Idul Adha ini bisa menjadi momen kebersamaan bagi antarumat beragama. Kembalik studio. Baik, terima kasih Muhammad Zul Hilmi atas laporan Anda langsung dari Masjid Al-Muhajirin di Koja, Jakarta Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hilmi. Dan ini setiap tahun ini Anggi selalu ada yang cerita. Ada yang lucu dan juga aneh mungkin ya kalau kurban ini terkait dengan hewan kurban yang bisa melakukan hal yang kadang tidak terduga. Betul. Dan seperti yang satu ini pemirsa seekor sapi yang hendak dibawa ke Masjid untuk dikurbankan. Kaget mendengar suara klakson mobil hingga kabur dan tercebur ke kali di Kalidres, Jakarta Barat. Dan sementara itu ini buat gede dan juga pemirsa di Bekasi diduga stres selama dalam perjalanan. Seekor sapi kurban juga kabur dan terjatuh di dalam saluran air sedalam 2 meter. Seekor sapi tercebur kali penghubung Semongol, Kalidres, Jakarta Barat. Sapi seberat lebih dari setengah ton ini menjadi tontonan warga. Warga yang berada di lokasi tak mampu mengangkat sapi dari kali penghubung. Petugas meladam kebakaran Kalidres, Jakarta Barat dikerahkan untuk mengevakuasi sapi dari kedalaman 2 meter. Dari keterangan petugas damkar, Jakarta Barat, sapi ini kabur dan terjun ke kali karena terkejut dengan bunyi klakson mobil yang melintas saat sapi itu hendak dibawa ke masjid untuk dikurbankan. Evakuasi sapi berhasil satu jam kemudian dengan bantuan warga sekitar. Ya, kendalanya kan emang rada curam ya. Curam kalinya itu emang kiri kanan jadi beton dan biasa kebanyakan masyarakat yang nonton jadinya cukup rapi dan kendaraan banyak lalu lintas di situ. Di kota Bekasi, Jawa Barat, pemirsa seekor sapi terperosok saluran air di permukiman warga di Jalan Musola II, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati. Sapi kurban dengan berat 300 kg lebih ini terperosok ke dalam saluran air saat panitia kurban masjid istiqomah hendak menurunkan sapi kurban dari atas truk. Sapi diduga stres karena lamanya perjalanan. Sapi mengamuk dan langsung terjatuh ke dalam saluran air. Petugas damkar kota Bekasi yang melakukan evakuasi mengalami kesulitan karena peralatan seperti tripod tidak mampu mengangkat sapi yang cukup berat. Selain itu, lokasi saluran air cukup sempit hingga proses evakuasi harus dilakukan dengan menggunakan kren. Pas jadi evakuasi, sapi kurban dari Jawa Tengah ini lalu dibawa ke masjid istiqomah dalam kondisi lemas. Kendala medannya, ketinggiannya sekitar 2 meter, terus dengan bobot 300 kg. Jadi informasi dari tadi si Syukur itu pada saat diturunkan dari treknya. Mungkin dia stres perjalanan yang jauh, akhirnya dia melarikan diri dan masuk ke parit atau ke korong-korong. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Mita Ulgani, Rahmat Hidayat, Ainyus, melaporkan.